Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selamat saya buat teman-teman semua Dimana aja Oke hari ini kembali lagi bersama saya di channel saya Juwanda Putra Hari ini kita akan belajar bagaimana Mengolah data dari hasil foto Khususnya hari ini kita akan membahas Mengenai bagaimana Mengolah data digital Surface model atau DSM Menjadi data T-Rain model Dari data T-Rain model ini nanti sebenarnya Kita akan belajar bagaimana Menurunkan data dari DTM Menjadi sebuah data kontur Kontur ini sebenarnya data yang Diolah sebenarnya yang berasal dari data T-Rain Kemudian diturunkan Dengan aplikasi nanti Di aplikasi RGIS Oke ikutin terus channel saya Let's go Pertama-tama Terlebih dahulu saya akan Menyampaikan Apa sih sebenarnya data digital Surface model dan data T-Rain model Nah data Surface model ini Digital Surface model ini sebenarnya adalah Proses digitalisasi Jadi data Yang menunjukkan kondisi Existing suatu kawasan Dimana Data dari digital Surface model ini Menunjukkan kondisi Permukaan dari Kawasan Yang diatasnya Yang diatasnya Dapat Bangunan Tanah Dan benda-benda lain yang ada Berada diatas permukaan tanah Sedangkan data T-Rain Yaitu Data Digital Yang menunjukkan Elevasi atau kondisi permukaan Suatu kawasan Namun Sudah tidak ada objek Yang ada diatasnya Dalam hal ini kita dapat memahami Data objek-objek yang ada diatas permukaan tanah Sudah dilakukan proses Pembersihan atau penghilangan Jadi Kondisi yang ada Yang dihasilkan di data T-Rain model ini Sebenarnya datanya sudah Menunjukkan memang Pure Kondisi permukaan tanah saja Sedangkan Objek-objek yang ada diatas permukaan tanah Seperti bangunan Pohon-pohonan Tumpuan-tumpuan Dan Tiang dan sebagainya Itu sudah Kita silakan Nah Ini yang akan kita lakukan Nah Dari data T-Rain model ini Kita akan turunkan menjadi data contour Nah Ini yang akan kita lakukan Dari pembahasar hari ini Oke Nah Ini kita sudah buka aplikasi PCI Egeomatikanya Nah Oke Pertama pertama kita akan buka File dari Hmm Demnya Dapat data Nah pertama kita akan buka Dari data Digital surface modelnya Nah Oke Nah ini Kita akan ambil data Dari data Digital surface modelnya Ini data yang kita hasilkan Dari proses pengaturan Yang sudah diolah Di aplikasi Yang kemarin Optik data file Demnya Di layoutnya Oke Kita save S dulu sebelum kita edit Kita berikan Dsm To dtm Nah oke Nah teman-teman Terserah ini menyimpan Dimana Oke Oke Dsm To dtm Oke 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 Save Kita save Nah Nah Ini Kita sedang dalam Formal editing Dan data kita sudah kita copy Oke Sip Nah Kemudian Teman-teman bisa Melakukan Proses selanjutnya Yaitu Teman-teman bisa Pilih menu di layer Dem editing Karena kita akan melakukan proses editing Dan penghilangan object object Di atas permukaan tanah Menjadi data tiran Nah ini sebenarnya Data-data posisi Permukaan Kewasanya Beberapa waktu lalu Saya lakukan pengadronan Dan ini adalah Kondisinya Disini ada Tubuh-tubuhan Seperti sawit Dan bangunan Dan sebagainya Nah object-object seperti ini Kita akan coba hilangkan Ya Akan kita hilangkan Dan kita akan View Mencari Kondisi permukaan tanah saja Tanpa Ada bangunan Atau tubuh-tubuhan Di atasnya Oke Kemudian kita Misalnya kita create Polygon layer Klik kanan ya Oke Nah Teman-teman langsung pilih aja Vector Langsung aja Klik di New Polygon Nah Sekarang udah aktif Nah Teman-teman bisa Melakukan proses Pemotongan Nah Kita akan potong Terlebih dahulu Kita akan Menderidiasi Sebenarnya ya Dimana aja Batatan Yang mau kita Bersihkan objeknya Dari data Digital Surface Model ini Oke Oke Nah Nah Sekarang sudah siap Teman-teman bisa Lihat sendiri ya Nah ini teman-teman Sudah bisa Lihat sendiri Ini adalah Polygon objek Yang sudah kita Digit tadi Ini batasannya Nah Selanjutnya Kita akan Sebenarnya menghilangkan Objek yang ada Di dalam Polygon Biotoska ini Nah Selanjutnya kita Klik di Menu Refresh Filter Ini Karena kita akan Menghilangkan objek Detasnya Di atas permukaan Tanahnya Kita akan Melakukan Tiren Filter Flats Nah kita akan Meratakannya Oke Dengan menghilangkan objek Detas permukaannya Oke Kita klik ini Nah kemudian kita Apply Oke Nah ini sudah mulai Nampak Hilang Sudah ada Perubahan Dari hasil Proses Tiren Filter Flatsnya Nah Kita klik lagi Sampai benar-benar Kira-kira Sudah Tidak ada Benar-benar Objek di dalamnya Yang Pasti timbul Nah Oke 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 Selesai Cukup ya Nah Ini sudah selesai Semoga-semangat Bisa lihat Perbedaannya Jadi Benar Objek-objek Yang di atas permukaan Data DSM tadi Sudah hilang Baik penggunaan Untuk berhubungan Dan sebagainya Sudah hilang Nah sekarang kita close Nah Kemudian Sekarang kita Tinggal Save as Jadi Teman-teman Bisa Save as Nah karena kita Di dalam aplikasi Arjist Atau Arsmenut Itu sebenarnya Yang terbaca itu Sudah pelah Aplikasi Andalak data Yang Berbentuk format TIP Biasanya Kalau dari Citra Statelit Berbentuk ICW Juga ada Nah umumnya Di data Data Hasil pengolahan Data Dekoron ini Umumnya Formatnya TIP Jadi kita pilih Data TIP 6.0 Dan kurung TIP Ini data Ini yang akan kita Olah selanjutnya Di aplikasi Argus Oke Klik ini Nah Kita kasih nama DTM Drone Satu Oke Kita pilih Dimana Letaknya Oke DTM Drone Satu Oke 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 Kita save Nah Sekarang kita lihat File nya Dimana Sekarang kita lihat Nah Ini file nya Jadi teman-teman Udah bisa lihat Ini DTM Drone 1 Ini datanya tadi Oke Nah Selanjutnya Kita akan Buka aplikasi Dari Argus Oke Nah Sebenarnya Di data Di aplikasi Argus Ini Kita akan Melakukan Pengolahan Data Selanjutnya Terutama Untuk Misai Data Kontur Kontur Yang dihasilkan Dari Data Drone Ini Menunjukkan Kondisi Permukaan Dari Suatu Kawasan Yang kita Lakukan Oke Ini Sudah terbuka Aplikasinya Oke Nah Ini Sudah terbuka Aplikasinya Nah Kita set Dulu Ini Kita Setting Di Kita Koordinasi Kita Atur Lebih Dulu WGS 84 Oke Kemudian Kita Ambil File Nah File Data DTM 1 Oke Kita Masukkan Disini Oke Nah Ini karena Berhubung Sudah siap Kita close Aplikasi Dari Kita close Nah Ini adalah Data Dari Data Dari DSM Tadi Yang sudah Dapat Kita Lakukan Pembersihan Atau Pergelangan Objek Di atas Permukaannya Menjadi Data T-Rain Model Nah Ini Dia Nah Ini Datanya Sekarang Kita Akan Bagaimana Belajar Mengolah Data Dari Digital T-Rain Model Ini Kita Turunkan Menjadi Data Sebuah Data Data Nah Dari Data D Digital T-Rain Model Ini Kita Akan Mencoba Membuat Data Contour Berdasarkan Kondisi Di Daerah Ini Nah Oke Pertama Teman Teman Harus Melakukan Pembersihan Pemotongan Terhadap Wilayah Di Pinggir-pinggir Ini Kita Akan Buat Polygon Kita Akan Buat Data SHP Baru Sebenarnya Data SHP Ini Sebenarnya Untuk Memotong Data Restor Kita Data Kita Biar Lebih Rapi Polygon Potong Gunanya Untuk Memotong Saja Jangan Lupa Kordialan Sistemnya Karena Kita Berada Di WGS WGS 84 WGS 247 Di RIO Khususnya Di Bukan Baru Gampar Oke Kita Pilih Itu Oke Nah Berikutnya Kita Akan Melakukan Proses Pemotongan Atau Pemotongan Data Dari Digital Pilih Mode Kita Biar Nampak Rapi Oke Sudah Selesai Oke Ini Sudah Kelihatan Batasannya Oke Teman-teman Bisa Lihat Oke Selesai Oke Bisa Lihat Sekarang Teman-teman Tinggal Melakukan Proses Pemotongan Kita Pemotong Data Dari Digital TN Model Ini Dengan Batas Yang Kita Tinggal Pilih Di Data Di Ars Toolbox Kita Manajemen Kita Tinggal Lakukan Proses Pemotongan Kita Potong Datanya Beratakan Kondisi Yang Sudah Kita Ininkan Di Data Management Tool Oke Nah Teman-teman Tinggal Pilih Di Data Management Tool Berikutnya Teman-teman Tinggal Pilih Di Ini Da Raster Nah Disini Kita Akan Motong Pilih Raster Processing Kita Digital Terrain Model Oke Ini Sudah Oke Kita Akan Potong Data Ini Jangan Lupa Di Checklist Use In Postures Oke Oke Sekarang Kita Eksekusi Oke Oke Selesai Ya Teman-teman Ini Sudah Kita Potong Nah Ini Ini Data Hasil Yang Terbaru Yang Kita Potong Terbaru Nah Ini Sudah Rapi Jadi Sudah Jelas Batas-batas Sudah Terbilang Sudah 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 Set Sekarang Kita Akan Melakukan Proses Membuat Data Contour Nah Teman-teman Klik Lagi Di Art Toolbook Sebenarnya Di Art Toolbook Sebenarnya Banyak Fitur Yang Bisa Kita Pergunakan Nah Mencobanya Disini Teman-teman Kita Disini Pilih Spatial Analisis Tool Dan Kemudian Teman-teman Tinggal Pilih Surface Dan Contour Nah Kita Masukkan Data Dari Data Yang Sudah Kita Potong Tadi Ke Dalam Sini Tinggal Diterap Aja Teman-teman Nah Kita Buat Interval Sesuai Kebutuhan Buat Satu Meter Aja Setu Sesuai Kebutuhan Teman-teman Oke Setelah Itu Tinggal Di Oke Kan Nah Ini Sudah Oke Kita Tunggu Prosesnya Oke Ini Sudah Selesai Sudah Muncul Data Garis-garis Contour Dari Proses Ini Kita Rubah Aja Warna Jadi Warna Ini Sebenarnya Data Contour Dari Kawasan Yang Kita Drone Tadi Dan Kita Olah Di Aplikasi PCI Geomatica Tadi Nah Ini Dah Nah Teman-teman Bisa Lihat Disini Bagaimana Contour Disini Ada Contour Lihat Disini Ada 26 27 Sampai 50 Oke Teman Sekarang Kita Akan Memberikan Keterangan Di Informasi Di Garis-garis Contour Yang Sudah Kita Buat Ini Sekarang Kita Atur Kita Tampilkan Data Contour Sampai Kita Contour Oke Kita Setting Disini Kita Buat On The Line Jadi Kita Buat Di Atas Sebaris Saja Nah Berikutnya Teman-teman Bisa Cek Buga Disini Nah Oke Nah Ini Berikutnya Kita Akan Setting Jadi Kita Setting Agar Jenis Hurufnya Sesuai Dengan Keinginan Kita Oke Nah Teman-teman Sudah Menentukan Disini Kita Buat S8 Oke Jadi Okekan Saya Reseal Oke Cuma Oke Nah Sekarang Kita Akan Coba Tampilkan Tampilkan Informasi Dari Setiap Garis Yang Membentuk Garis Contour Ini Kita Berikan Informasi Berupa Garis Contour Nah Ini Sudah Jadi Bisa Lihat Sendiri Sebelumnya Disini Kita Lihat Bisa Memperoleh Informasi Disini Garis Contour 26 27 28 Karena Kita Buat Tadi Jara Interval Dari Garis Contour Yang Satu Mek Maka Garis Contour Nya Akan Berjarah Satu Mek Nah Itu Tergantung Kebutuhan Masih Masih Oke Saya Rasa Sudah Cukup Jelas Nah Sebenarnya Yang Kita Lakukannya Cukup Sederhana Oke Cukup Sekian Bahasan Kita Hari Ini Nanti Kita Akan Bahas Lagi Di Topik Dan Pembahasan Yang Lainnya Oke Terima Kasih Sampai Selesai Sekali Saya Cok Terima Kasih Jika Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Oke Tutup Sekian Bye Terima Tung Selesai Selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton